Oke ya guys ya selamat datang di channel class ID dimanapun kalian berada semoga kalian sehat selalu ya dan bagi kalian yang baru nemu channel ini ya salam kenal ya Oke jadi untuk gameplay beli kali ini saya akan bagikan gameplay kapal rock Zhengzhou The Grid nah ini salah satu kapal yang sangat rekomendasi ya recommended harganya itu di market sekarang 1200 artcoin jadi kalian kalau punya artcoin cukup sangat direkomendasikan ya beli kapal ini ya untuk build di sini untuk meriam saya pakai full zircon ya untuk Canon pakai Monarch jadi untuk build bisa kalian simak di video berikut ya jadi disini saya juga pakai skin limited di kapal ini ya yaitu skin Jolly itu ada yang gerak-gerak itu kelihatan nggak itu jadi yang jiwa-jiwa wibu pasti suka skin ini ya Oke untuk air defense pakai siram jadi kekurangan kapal ini yaitu sedikit air defense ya jadi lebih fokus ke serangan jadi nggak usah lama-lama lagi langsung aja kita ke gameplay Oke saya disini coba main di map Samurai Oke kita lihat dulu musuhnya oke oke udah jadi kapal ini sangat bagus ya cuma yaitu tadi kekurangannya di pertahanan udara yaitu cuma dua kali plus dua kali auto-kanon Oke kita ritual dulu nembak-nembak nggak jelas oke tetap perhatikan map ya kapal ini sangat enak ya jadi memang tipikal kapal yang untuk attack ya kalau kapal ini ya oke udah ngeflare dia langsung aja gas sering jumpa nancangnya memang kapal bansos ya sangat bagus nancang itu ya yang bisa kalian dapat ngeflare gratis Oke kita cekil terus Wah dapat mati nggak itu ya oke Aduh udah ngeflare kita gas terus Oke ada kapal selam di-rajam 12 ya jadi ini enaknya kapal ini senjatanya lengkap ya 4 kali peluncur rudal 1 kali kanon 2 kali peluncur granat sama ada torpedo juga jadi lengkap ya jadi sangat worth it untuk kalian beli di harga 1200 artcoin untuk kapal ini ya Oke coba kita bansos kan dulu ini kapal lindungnya dapat enggak aduh ngeflare yuk dapat tuh lumayan satu ini oke nice dapat satu ya Oke di ngerah jam 1 ada itu di depan kita pun waduh ini ngapain kapal selam ini nubruk-nubruknya minta dicium jadi untuk penampakan skinnya nih bagus ya untuk spesial di kapal ini skin wibunya ini satu nampak ya oke ini ada yang kita langsung gas aja kita harus aja ya oke nice dapat gitu waduh kita kena poseidonnya belgorod ini ntar waduh nggak dapet oke sisa belgorod nah udah kita pede aja kita majuin aja ya ini harusnya kapal selam itu versus kapal selam ini kapal selam yang ngempet ngumpet kulak oke kita majuin oh dibalik batu oke terus kita majuin jadi untuk kalian yang mau request dibuatkan gameplay apa gitu tiap satu tiap dua tiap tiga tinggal tulis di kolom komentar ya nanti kalau sempat emang sempat nanti pasti aku buatin ya oke hilang oke udah nampak lagi itu belgorodnya nah kalau pakai kapal ini tuh nggak usah takut sama kepala selam ya yang takut itu pola kalau dipus sama apa namanya pertahanan sama pesawat ya Nah itu udah ampun-ampun lah kapal ini ya karena sedikit player defense nya untuk kapal ini oke udah sekaret tuh belgorodnya ya dapet nggak ini dapet nggak ini Oh ya udah lumayan 1,6 juta damage ya lumayan akhir satu ya oke langsung aja kita masuk ke gameplay kedua jadi untuk gameplay kedua jadi untuk gameplay kedua ini di map badai ya upstone oke musuhnya player semua nampaknya udah kelihatan langsung aja kita gas ini auto-op ya empat kali zircon ini oke untuk rudal bisa kalian komboin juga ya pakai rudal swarmen misalnya untuk mancing musuh pelar musuh itu bagus juga untuk kapal ini hari-hari jumpa belgorod emang lagi up ini kapalnya belgorod ya oke udah nampak aduh nampak satu itu terbeda nya jadi next kita mau bikin gameplay apa nanti request di kolom komentar ya oke nampaknya masih sengit ini pertempurannya oke nampaknya sudah bisa kita tenggelamkan nggak ini 3 versus 3 aduh itu sekarang kebetulannya kita harus terhati-hati ya loh masih ada kapal induok oke udah mati satu oke coba kita majuin aja ya untuk kapal ulianapski itu pun bagus juga itu ya untuk kapal dollar tiap tiga karena punya tiga kali misil sama peluncur granat jadi lumayan worth it untuk kalian beli ya aduh nggak dapet oke oke sisa satu lagi oke kita majuin aja terus ya menang nih dapat nggak ini kapal induok ini bisa kalian lihat ya kapal ini tuh enak untuk push tapi untuk pertahanan kurang oke aduh oh nice dapet satu kayaknya oke dapet satu lumayan 900k damage ya jadi sekian dulu gameplay dari saya see you ya